Kericuhan terjadi di kantor DPMD Kabupaten Garut ketika ratusan warga dari desa Cihawur Kuning, Pecamatan Cisompet menggeruduk masuk kantor DPMD Kabupaten untuk mempertanyakan dan menggugat keputusan PPKD yang tidak meloloskan di salah satu balon kepala desa. Kericuhan terjadi saat warga merangsak masuk ke dalam kantor sambil berteriak-teriak dan kemudian kaca pintu kantor DPMD pecah. Belum diketahui siapa yang memecahkan kaca karena hirup pikupnya masa yang berteriak. Kuasa hukum balon kadis yang tak lolos Asep Abdar Sarjana Hukum mencoba untuk menenangkan warga yang merasa tidak puas. Kata-kata DPMD Pekamatan Kisah Tapi akhirnya mereka tidak teati, meskinya PANITIAKA Kabupaten itu bisa istilahnya cernih lah menilainya itu. Bukan harus isinya menerima Masukkan daripada panitia PPKD Saja Jadi langkah selanjutnya akan dipetungkan Kita akan dipetungkan Tapi untuk pidananya Sudah masuk laporan di Polres Garut Tadi panitia bilang Mereka tidak membawa Akte Tapi yang bilang Aktenya itu dari panitia Jadi ada usur pidananya Yohanes The Journal.com Terima kasih Pak Terima kasih